Tapi setelah melalui kan ada gak momen yang paling kamu inget, khususnya sama mama? Kalo sama mama sih kebetulan kan, aduh gue... Kanakan Epi kan dari kecil dirawat sama nenek, jadi bener-bener apa ya, mungkin walaupun Epi gak ngerasain full kasih sayang seorang ibu Tapi aku yakin pas ketika Epi dilahirkan sama ibu Epi itu pasti sama yang Epi rasakan gitu loh Dan apa ya, saya jujur bangga, bahagia, mengucapkan rasa bersyukur, terima kasih banyak untuk ibu aku Karena udah ngelahirin Epi ke dunia ini, walaupun mungkin Epi gak dirawat sama ibu Karena banyaklah hal, problem lah pada waktu itu, sehingga Epi bisa dibesarkannya sama nenek aja Tapi Epi gak bakalan pernah benci sama ibu, mau seperti apa pun ibu tetep ibu aku, gak ada yang namanya bekas anak Gak ada kata dibilang bekas ini lah gitu, intinya Epi bangga bisa dilahirkan dari ibu aku Tapi kalau untuk Arief sendiri nih, melihat perjuangan Epi melahirkan secara normal itu juga gak gampang kan ya Tapi gimana ungkapan kamu khususnya untuk Epi? Saya sih bangga banget ya, bangga punya Epi Karena udah dua anak yang dilahirkan itu semua normal Dan pada saat melahirkan itu saya di sampingnya, aku tahu rasanya sakit, bagaimana rasa sakitnya itu Sampai nangis Sampai harus nangis untuk melihat itu semua Karena perjuangannya dia dari kontraksinya, dia harus ngerasain semuanya Perjuangan seorang ibu ya? Perjuangan seorang ibu itu memang luar biasa Dan itu juga pengugur dosa Makanya menikus lo bikin lagu bunuh Tapi memang kalau kita berbicara tentang perjuangan seorang wanita Melahirkan kita juga harus hormat Sama ibu itu wajib, sama mama itu wajib gitu ya Apalagi mungkin melahirkan anak yang sifatnya beda-beda Iya Karakternya beda-beda gitu ya Salah satu juga mungkin yang bisa kita sharing siang hari ini Yang saya mau tanyakan ketika dia melahirkan bayi komodo Bisa sharing gak? Kayaknya belum kuas ya? Ya dari sebenernya Sedih Dari Lagu bunda Kita tuh banyak Siang hari kemana-mana, kita kemana disulisasi ini tetap di luar Di kameran lagi Hei Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!